Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudah lambat di membuat video tutorial Karena kesibukan Dan lain-lain hal Ya kali ini Masih seputar dengan Team WordPress Sepertinya Responsive Team itu masih Menjadi Trending Topik untuk penjualan team Dan harganya masih mahal Disini saya akan Membagi tips bagaimana Anda Yang masih Belum pernah tahu atau masih baru Tentang berjalanannya per team WordPressan Untuk cara mengedit Atau membuat WordPress kita menjadi Responsive Ini kan kalau ukurannya kan Sangat lebar Jadi kalau ketika digunakan dengan Ukuran yang kecil Seperti ini Misalnya Ini belum Sempurna ya Karena Sembakan Saya coba Belum jadi sempurna Karena ini belum Lightroom juga belum Fix Jadi caranya cukup gampang Kita menggunakan tool Namanya Ini ada Quick Tool Screen Fly Quick Bukan Quick Ya Quick Tool Nah ini Nah ini Bukannya begini Kita Ini karena masih di localhost Nah Bukan karena ini Nah disini ada Ukuran-ukuran Ada ukuran-ukuran standar Di Browser Dan juga desktop Tablet Kemudian Handphone Ada television Kalau target Nah disini Yang paling utama adalah Kita melihat target market kita Yang paling tahu target market adalah Anda Gitu ya Karena itu set Anda Caranya kalau misalnya Pengen melihat Di Google Analytics Itu terlihat Device ya Dari mana Dari mobile Mobile nya dari apa Nanti bisa dilihat sebenarnya Kemudian dari Tablet misalnya Android Adalah Iphone Ya ini Itulah iPad Dari mobile Disini ada Beberapa ukuran Nah standar-standar Nah standar-standar ini Yang akan kita gunakan sebagai Penentu Respons kita Angga pertama Sediakan File Apa aja D.css Ya style nya File apa aja D.css Di dalam Theme Di dalam Theme nya ini Jadi Di folder Theme nya Anda buat Kemudian Paling mudah Di localhost Dulu ya Saya pakai Wimserver Bisa lihat Seperti itu Di dalam Theme nya Kemudian Buatlah File D.css Namanya apa aja Disini Kalau disini Saya buat Namanya Respon D.css Suka-suka kita Karena kita sendiri yang buat Kalau developer yang buat Kan Disesuaikan dengan Standar Internasional Kemudian Kita taruh Biar Respon D.css Ini Terload Oleh Set kita Kita buat Namanya Link Href Nama URL Nama Theme URL Theme nya D.css T.css Itu aja Kemudian Sudah sih Itu aja Nah kemudian Yang hal yang penting Yang ini Kenapa ini Jadi saya bilang Jadi patokan Caranya cukup simple Cukup membuat Seperti ini Misalnya Add Media Spasi Oh sorry Max Weight Nah misalkan Kita lihat disini Ukurannya Ukuran tertinggi Misalnya disini Adalah 800 Kali 480 Kita tentukan Saja Weight nya Karena Nanti yang akan Melebar adalah Ada yang Responsif Itu adalah Lebarnya Kalau kebawah Kan dia akan Ngikutin ya Sokol Tapi yang sering Menjengkelkan Ketika kita Membuat Membuka website Di handphone Atau via tablet Itu Terlalu lebar Harus kisar kanan Gisar kiri Kebawah juga Jadi Kalau kebawah Kebawah aja Kalau ke kanan Kena aja Kita juga bisa buat Max Weight Misalkan Max High Seberapa Jadi kita buat Itu melebar Tapi kan Rada aneh Tapi kalau misalkan Anda ingin Berinovasi Silahkan Max Weight Misalkan kita buat Disini Yang saya belum buat Itu adalah Yang Mobile 300 Misalkan 480 Ini Sudah sih Nah ini sudah Belum sempurna Karena Saya pikir Belum Saya maksimalkan Karena lewatnya Dukun Belum Sempurna Nah misalkan Ini berapa tadi 480 Dan Dukun Saja nih 480 PX Oke Gitu ya Kemudian Buka kurung Apa namanya Ini namanya Kurung apa ini Seperti ini Nah Seperti ini Kelihatan Kemudian Anda Harus melihat dulu Bagian-bagian mana saja Yang menggunakan Wide Atau menentukan Lebarnya Contoh disini Nah kalau saya Biasanya Saya akalin dengan Membuat Pertama body dulu Body Yang bisa disini Body Kita kaya di header ya Header saya Body 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 Nah ini Body saya kasih ID Body Gunanya untuk apa Body ID body ini Di Style nya Sudah saya buat Max White 100% Sebenarnya bisa kita buat Berapa aja Gitu ya 20% Ataupun kita buat 700 Atau 800 Pun gak masalah Sebenarnya Tapi ada yang ada yang bilang Bahwa semuanya harus Dipresentasikan Tidak Saya gak harus Dipresentasikan Dipresentasikan Karena Kita tinggal Atur disini kok Gitu ya Tinggal atur disini Jadi Kita tentukan Max White White nya Berapa Memang lebih bagus Ketika Kita menggunakan Presentasi Tapi Setara hitung Itu akan Lebih sulit Gitu ya Pengalaman saya Lebih sulit Oke Misalkan 480 Nah disini Kita buat dulu Body White nya Nah disini Saya lihat White nya adalah Nah ini Kalian ini 800 Nah ini Kita buat White nya adalah 480 PX Jadi Secara otomatis Nanti Body ini Ini akan Melebar Seluruh Body tadi Paksimal Lebarnya adalah Pada platform Tidak lebih dari Itu Kemudian Kita lihat Lagi Nah Oh iya Ternyata disini Kalau ini Menggunakan Inspec element Luan Dari Mozilla Disini kita lihat Disini adalah Ada top Ada top Demand White 100% Nah ini Kita buat Top Kita buat Misalnya Lebarnya 80 480 PX Biar agak Dia Ramping Gitu Kotak Ya Kayak Gini Tadi Nah ini Jadi kita buat Sekitar 80% Dari Ini Jadi Kalau kita Susah Ngira Ngira Berapa Ukurannya Kita bisa Gunakan Ini Kalau mau Ini Namanya Add on Measure It Ya Measure It Namanya Misalkan Susah Ya Ketikan Aja 80% Dia Akan Otomatis Otomatis Ini Kok Nah 80% Kemudian Apalagi Disini Ada Header 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 1% Nah Disini Pas HD Ini Pas Top Nah Pas Top Nya Juga Ini Pas HD Yang Di Ibutkan Terima 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 1% Satu Dari Para Semua Kupik Top Kemudian Pas HD Kemudian Apalagi Disini Ada Konten Ya Konten Nah Konten Nah Ini Namanya Grouping Ya Jadi Kalau Misalkan Anda Mengetik CSS Kalau Sama Apa Nilainya Sama Cukup Ketikan Kemudian Kelasnya Atau ID Jadi Konten Kita Berakuin 20% Kemudian Kebawah Ini Nah Ini Misalkan Kita Akan Buat Dia Juga 100% Lebar Kesini Biar Nggak Ada Sidebar Jadi Kita Ketik Class Entry Entry Kayak Gini Kemudian Sidebar Sidebar Akan Kita Buat Berapa Persen Sidebar Sidebar Ini kan Widenya 255px Kita Buat Aja Sekalian Jadi Jadi Nanti Ini Disesuaikan Ya Disesuaikan Lihat Aja Disininya Ini ID Atau Class Kalau Nah Ini Kan Ada Tanda Crash Ada Titik Titik Namanya Class Ini ID Oke Kayak Gitu Kemudian Kebawah Itu Ada Footer Footer Kita Buat Footer Ini Gak ada Trian Kekecil Ya Oh 320 320 Gak Udah Ya Asal Asal Tadi Ada 320 Ganti 320 Nah Gini Nah Kalau Ini Biar Biar Kelihatan Perubahannya Ya Kita Buat Aja Yang Yang Signifikan Tidak 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 X Oh Ini Belum Kebawah kayak gini dia lihat seperti itu ya jadi kayak gini kalau anda ingin lihat ketika dikecilkan dia akan mengikuti size ukuran dari layoutnya sendiri ini kan tandanya ini belum sempurna nah kalau sudah seperti ini anda tinggal mengatur margin paddingnya dari margin net margin rightnya tinggal diatur aja tinggal disesuaikan jadi lebih gampang sebenarnya itu aja tinggal dibuat ini kan max wide 30px disini ada 800px ada 480px yang lain sama aja ini patokannya ada disini patokannya ada lebarnya saja 800, 800, 1024 ini 1024 1080 kalau ini sebenarnya tidak dibuat pun tidak apa-apa karena ini udah defaultnya desktop pun bisa default desktop nah seperti ini default desktop ini kan lebar nih karena ini lebar nah dia kan seperti ini menyesuaikan ya ini karena layar kita yang pernah lebar jadinya harus menyesuaikan kita yang harus menyesuaikan kalau kita harus menyesuaikan nah ini nah kayak gini kan nanti ya kalau misalkan pas seperti ini oke itu aja responsif theme ya theme WordPress jadi nilai responsif theme masih mahal jadi anda perlu tahu ini jadi kalau misalkan anda tidak punya modal untuk membeli anda bisa belajar karena yang paling mudah yang tahu anda adalah yang tahu karakter theme anda itu anda sebetulnya gitu nah kemudian untuk mengakal yang seringkali terjadi adalah ketika kita menggunakan responsif theme apa namanya adsen kita atau iklan kita itu tidak tidak sesuai posisinya misalkan iklan ukuran 700 728 ya 728 dipasang di header misalnya kemudian apa namanya ketika di responsifkan di halaman misalnya gak usah jauh-jauh yang 440 misalnya kan udah pasti gak bisa kita gak bisa merubat formal iklan caranya adalah dengan cara mendisplay non jadi anda buat dulu di iklannya itu misalnya kayak gini iklan iklan 728 misalnya ini gak harus dibuat dulu di apa namanya chat utamanya gak masalah jadi kita buat dulu aja disininya misalkan ini iklannya iklannya disini nah disini jadi ketika nanti dia responsif nah caranya cukup gini kan aja iklan display non nanti dia gak akan tampil contohnya saya buat seperti ini misalnya di halaman berapa ini 320 udah gak ada disini disini aja nih display non oh iya nih search nah ini halaman search ya kotak search kemudian kotak sli sik ini sidebar sidebar ya sidebar kecil ketika di set ketika di desktop ini kan keluar nih tombol setnya ketika di tablet ukur 800 nah hilang seperti itu ya kalau saya belum belum edit ininya jadi saya hilangkan saja gitu daripada lancur di itu kalau dalam dari apa namanya mobil dari handphone tuh jarang sekali nyari search gitu disini di google susah katanya nah seperti ini ini di singlenya singlenya sih lebih rapi terlihat kayak gini ya masih belum rapi ini nah gue mau cek baru udah buat semalam ini juga set sehari jadi ya jadi yang mahal maklum seperti ini nah kan ya lebih enak lah gitu bisa dibaca gitu daripada set lebar harus kira-kira kira-kira kiri oke itu aja ya terima kasih semoga bermanfaat ya beli barang mahal barang itu akan terlihat mahal ketika kita gak bisa melakukannya gitu ya jadi kalau anda bisa membuatnya sendiri kenapa enggak gitu ya cari tem-tem gratisan editing ya toolnya apa aja sih nah toolnya saya kasih tau nih tool yang saya gunakan untuk editing ya colorzilla colorzilla itu untuk membuat untuk melihat warna contohnya kayak gini nah itu udah kelihatan warnanya disini tinggal copy aja mau RGB RGB ada kalau picker disini ada juga jadi enak nggak usah pakai photoshop kemudian ada firebug firebug itu hampir sama dengan ini ya sebenarnya karena dulu belum ada ini jadi saya terbiasa menggunakan firebug pistol ada adapt ini ya saya terbiasa menggunakan ini tapi install by option masih bisa ensure it itu untuk garis kurangnya berapa sih ini gitu nah gitu ya udah itu aja terima kasih terima kasih semoga berapa sekali lagi Assalamualaikum Wr Wb Rakato selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih